Pemirsa pasangan bakal calon wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso jalani tes kesehatan di rumah sakit Dr. Muwardi Solo. Sementara itu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur menyerahkan berkas ke KPU sambil menari tarian hudok khas Kalimantan. Pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso menjalani tes kesehatan di rumah sakit Dr. Muwardi Solo selasa pagi. Gibran Teguh menjalani tes kesehatan bersama 11 bakal calon kepala daerah dari Jawa Tengah yang akan bertarung dalam pilkada serentak Desember 2020 nanti. Di kota Solo ada dua pasangan calon yakni Gibran Raka Buming Raka, Teguh Prakosa, dan Bagyo Wahyono FX Parjo. Tes kesehatan ini terdiri dari tes jasmani, tes rohani, dan bebas narkoba oleh BNN. Hasil tes kesehatan menjadi dasar KPU untuk menetapkan peserta pilkada. Sementara itu pasangan calon Bupati Martinus Herman Kenton dan Wakil Bupati Kutai Barat, Abdul Aziz mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan membawa beberapa tarian yang ada di Kutai Barat. Sebelum menyerahkan berkas, calon Bupati Martinus Herman Kenton dan Wakil Bupati Kutai Barat, Abdul Aziz ikut menari tarian hudok khas Kalimantan yang disaksikan pendukung dan komisioner KPU. Kita ke depan ini harus membina seni budaya-seni budaya yang ada di Kutai Barat ini ya baik itu tari Jepennya, tari ngenyahnya, tari hudoknya, itu semua itu harus kita kembangkan sedemikian rupa karena ini merupakan aset daerah. Calon Bupati Martinus Herman Kenton dan pasangannya yang maju independen mendapat dukungan dari petani dan warga Kutai Barat. Dari Solo, Jawa Tengah dan Kutai Barat, Kalimantan Timur, Tim Liputan, INews melaporkan. Amin.